Akibat gedung di Segel, puluhan siswa SD harus belajar di luar kelas di Pandeglang, Bantan. Sementara di Tasik, Malai, Jawa Barat, orang tua murid protes harus dibeli buku pelajaran dengan harga 200 ribu rupiah yang dijual sekolah. Siswa kelas 6 SD negeri senang sari di kecamatan Pagelaran, Pandeglang, Bantan harus belajar di teras. Ruang kelas tempat mereka belajar disegel oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris. Meski demikian, para siswa tetap giat belajar agar tidak ketinggalan pelajaran apalagi menjelang ujian akhir. Untuk sementara para siswa belajar di kelas secara bergantian. Pihak sekolah menyayangkan terjadinya penyegelan karena mengganggu proses belajar mengajar. Kepala sekolah mengaku tidak mengetahui sejarah pendirian bangunan. Jadi keinginan adik seperti apa ya? Pengen kelas ini lagi. Saya disini tugas baru 2 tahun, dari 2002, definitifnya. Dan 2023 bangunannya ada. Dan sebelum ada bangunan ada, menanyakan ini tanahnya saya kurang tahu. Dan yang menjelaskan itu nanti kepala sekolah yang dulu. Para siswa dan pihak sekolah berharap ruangan kelas segera dibuka agar proses belajar mengajar berjalan seperti biasanya. Dari Pandegelang, Banten, Iskandar Nasution, INews, Melapak. Beredar keluhan orang tua siswa kelas 3 SDN Kowalu, Kota Tasikmalai, Jawa Barat, soal pembelian buku seharga 200 ribu rupiah. Kasus buku pelajaran mahal itu pun viral. Pasalah buku tersebut seharga 25 ribu rupiah saja jika membeli di toko online. Namun pihak sekolah membantah menjual buku kepada murid karena pembelian buku tersebut atas kesepakatan orang tua siswa dengan penerbit. Di giring untuk menjual buku tapi kan ini tidak. Ini piur dari orang tua murid yang betul-betul ingin anaknya itu supaya, karena memang buku itu adalah sebagai sarana untuk pembelajaran, tapi itu tidak diwajib. Pihak sekolah juga mengaku tidak memaksa para siswa untuk membeli buku tersebut. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, Ainews melaporkan.